Shhh! Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Terima kasih telah menonton videonya. Secara logika itu bisa ditangkap, secara logika itu juga memang nyata. Ya, nanti kita bahas itu. Sebelumnya saya siapa dulu, dan juga saya disuapkan selamat datang untuk kalian semua yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Untuk orang-orang baik yang sudah subscribe ini, baik para TKI, TKW, yang ada di Indonesia, yang di luar lagi, tanpa terkecuali. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, selalu banyak riski, diberikan kesehatan selalu, dan dijagaikan umur yang berkaya baru kami. Amin, ya Allah. Satu hal lagi yang perlu kita tahu, untuk kalian yang mau deket sama saya, yang mau chat sama saya di WhatsApp, bisa langsung follow Instagramku di Biktulos underscore BP2. Kalau udah WhatsApp, udah IDM, jangan baper-baperan ya, sabar ya. Kan saya juga harus kerja untuk hidup saya sendiri. Saya kan nggak dapet gaji dari YouTube. Dapet, belum ada apa-apanya, belum bisa dicairkan, masih panjang prosesnya. Kecuali saya sudah dapet gaji, nggak apa-apa lah ya. Kalau sekarang belum, guys. Jadi saya tetap harus kerja, saya tetap harus berusaha, saya tetap harus bikin vlog, tapi juga sambil jualan gitu ya. Jadi mohon kesabarannya, nggak usah baper-baper. Yang mau masuk di grup orang baik, rumah orang baik, bisa langsung di Instagram saja, didimkan nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya, nanti aku input langsung ke situ ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe dan juga komen. Untuk yang belum, dibantu dong. Subscribe dan juga komen. Suka bola di like, nggak suka di dislike juga, nggak apa-apa ya. Oke, kita pembahasan selanjutnya. Kebiasaan-kebiasaan, Jin. Oke, kemarin ada yang perlu saya revisi. Beberapa informasi adalah, ada yang saya bilang begini, Mas Tulus, berarti kalau keluar dari kamar mandi, pakai handuk itu telanjang. Enggak, itu nggak telanjang dong, guys. Makanya kan, aku pernah dulu dikasih tahu sama Pak Deku, Pak Deku itu dulu pemangku masjid. Lih, kalau Wudhu itu pakai handuk, nggak boleh telanjang. Nggak tahu, saya sih nggak, nggak tahu ya. Itu ada hadisnya atau ada apanya, aku nggak tahu, aku belum pernah baca. Cuman Pak Deku selalu ngarang. Lih, kalau misalnya kamu sudah mandi, terus kamu mau sholat, Wudhunya pakai handuk dulu ya. Jangan telanjang. Intinya kita pakai handuk. Itu Pak Deku dulu selalu ngingetin itu. Pak Demeswandi namanya. Dulu kalau aku habis mandi, bahkan habis main, mau sholat maghrib, itu kan kita langsung Wudhu ya. Nah, langsung Wudhu itu kalau bisa, jangan telanjang ya, guys. Aku ingatkan sekali lagi, Wudhu jangan sambil telanjang. Karena itu, ya, kesukaan jit. Akhirnya nanti kalian Wudhunya nggak kusuh. Kalian dipikir begini-begini, akhirnya kalian sholatnya nggak sah, karena Wudhunya nggak kusuh. Nggak bener. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Hati-hati. Yang perlu saya revisi dari kemarin adalah beberapa komentar orang yang mengatakan, oh, berarti saya keluar dari kamar mandi pakai handuk itu nggak boleh ya, Mas Tulus. Bukan itu yang saya maksud. Telanjang adalah kalian tidak menggunakan apapun. Keluar dari kamar mandi, keluar. Jadi dulu temanku suka kayak gitu. Lu geli kali ngeliat lu begitu ya. Ya, meskipun kita sama-sama laki-laki kan yang bawa yao gitu loh. Kan geli ya, guys. Keluar kamar mandi. Kadang-kadang mandi nggak bawa handuk. Toto langsung masuk. Saking malesnya. Keluar telanjang. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi, kalau kalian masih pakai handuk, keluar dari kamar mandi itu namanya nggak telanjang sih. Itu nggak termasuk telanjang. Jadi, pakai handuk keluar itu berarti bukan telanjang. Itu yang perlu kita perbaiki ya. Perlu kita revisi. Bukan berarti telanjang itu kamu pakai handuk dibilang telanjang nggak. Bukan berarti kamu harus pakai baju di kamar mandi. Nggak juga. Yang penting kamu keluar pakai baju. Pakai handuk. Ya. Kenapa kok wudu nggak boleh telanjang, Mas Tulus? Nggak tahu. Karena Pak Adeku dulu bilangnya kayak gitu. Terus aku ngeliat, si... Aku dulu punya kakak. Anaknya si Pak Adeku. Wudu. Abis mandi ya. Asal-asal. Abis kita kan mandi bareng-bareng dulu ya, guys. Mandi bareng terus. Dia wudu tapi telanjang. Ih. Gini. Ada yang gitu-gitu di badannya dia. Berarti bener sih. Kalau kataku memang... Jin itu suka dengan aroma. Jadi kita kan ke labis mandi ngeluarin aroma tubuh kan? Badan kita tuh kayak... Kayak relaksasi. Pori-pori kita kebuka. Entah tuh keringet, entah itu apa, pasti kita ngeluarkan. Nah, itu yang dihisap sama mereka. Dan kalau kalian telanjang, apalagi berhudu telanjang tuh kan nggak boleh. Jangan lakukan itu. Ya. Ingat ya, guys ya. Aku nggak tahu ada hukumnya atau tidak. Kalau ada silahkan tulis di kolom-kolomentar. Biasanya di sini mah orang-orang pinter kok. Ntar giliran ini pasti langsung ditulis di grup, di komentar. Oh, ini Mas Tulus hadisnya. Hebatnya subscriberku tuh di situ. Aku nggak tahu agama. Mereka tahu agama, mereka ngasih tahu. Oh, gini loh Mas Tulus. Nah, akhirnya kita nambah ilmu dari sekedar komentar ya. Oke. Itu himbawan pertama. Himbawan yang, aposita revisi saya dari video yang sebelumnya. Telanjang itu berarti telanjang semua. Kalau pakai handuk berarti nggak telanjang ya. Jadi kalau kalian keluar dari kamar mandi, pakai handuk itu nggak masalah. Jangan takut. Ntar takutnya lo ditemplokin apa misalnya ya. Oke. Terus kalau bisa wudu jangan nggak pakai handuk. Minimal pakai handuk lah, baru wudu. Gitu ya. Pakai handuk dulu, keluar dulu pakai handuk, baru wudu. Itu bagus. Kalau telanjang jangan. Aku ngeliatnya jangan deh. Jangan kayak gitu ya. Itu pesen dari orang tua aku dulu. Terus kebiasaan lain yang jin lakukan tuh apa mas tulus. Mereka bisa nggak menghisap parfum yang kita pakai? Ada yang bisa. Ada yang bisa mereka hisap. Tapi nggak semua parfum mereka suka. Aku banyak melihat jin yang kurang suka dengan serai. Serai, jahe, lengkoas, daun salam. Ada yang kurang suka dengan itu. Bukan berarti nggak suka ya, tapi kurang suka. Jadi, nggak semua parfum bisa dia hisap atau dia sukai. Tapi ingat sekarang begini. Apapun itu kita harus berpikir baik. Meskipun parfum itu mereka hisap. Kalau pikiran kita positif baik, ya nggak akan ada masalah apa. Apakah yang mereka hisap parfum ya, bukan kita. Gitu, makanya apa-apa tuh bismillah. Niatkan sama Allah. Aku mau niat hari rejeki ya Allah pakai parfum ini biar orang tertarik sama aku. Biar hari ini rejekiku berkah ya Allah. Misalnya kalian SPG atau SPB. Gitu, ketemu sama customer. Doa selalu gitu. Jangan lupa. Apa-apa itu berdoa guys. Terus mas tulus, tentang jin yang suka kopi dan rokok itu benar apa tidak. Ya, benar. Mereka suka menghisap aroma kopi dan rokok itu. Mereka akan hisap. Itu kopinya begini. Makanya, Mbak Mina, tak senen itu sampai, wis duwe mah, ngopi gak leren-leren. HDA itu kalau ngomong didengerin. Aku tuh sayang sama Mbak, udah kayak Mbakku sendiri. Aku nggak punya kakak, aku nggak punya siapa-siapa. Makanya, orang yang deket sama saya itu, saya seneng ya. Saya umurnya 30 tahun lah intinya. Kalau kalian lebih tua dari saya, panggil dik juga nggak apa-apa. Aku lebih seneng malam. Karena aku tuh nggak pernah ngerasin kasih sayang dari kakak. Aku udah kasih tau Mbak Mina. Mbak Mina jangan ngopi. Badannya tuh begini-begini. Terus udah gitu, di badanmu tuh ada yang makan kopimu itu. Dia ngeyel. Habis kalau aku nggak ngopi, palaku pusing. Ada loh. Ada loh orang yang, kalau nggak ngopi, palanya pusing. Nah, itu justru tanda-tanda loh guys. Kalian nggak ngopi, pusing. Kalau udah ngopi, nggak pusing. Nah, itu yang perlu kalian pikirin. Hati-hati dengan hal itu. Bisa jadi, jin di kepala kalian itu sedang meminta kopi itu untuk dia makan. Akhirnya kalian dibikin nggak pusing setelah dia ngopi. Nah. Satu, itu. Kedua memang ada efek positif yang ditimbulkan oleh si kafe ini itu sendiri. Yang ada di kopi itu. Ya. Eh, kafe ini atau apa gitu. Zat apa gitu. Yang bisa menetralkan itu. Tapi kita tetap nggak harus mikir. Oh, kalau gue pusing, gue ngopi, berarti gue ada jinnya dong. Nggak juga kayak gitu. Tuh, cuman bisa jadi. Makanya kalau orang ngomong itu didengerin. Di garis bawah isret. Oh, begini toh. Nah, gitu. Terus kalau kopi, kalau kopi kan memang sedia berasa pada aromanya. Kalau rokok gimana Mas Tulus? Aroma tembakaunya yang mereka hisap. Ya, aroma tembakaunya. Pernah ngeliat? Tukang rias pengantin nggak? Yang. Bahkan ada gendam. Ada gendam atau hypnotis atau pellet yang bisa dilemparkan lewat asap rokok. Nah, itulah kelebihan mereka. Karena mereka sebenarnya bentuknya orts. Mereka tuh bentuknya samar. Ya, kayak asap kayak gitu. Mau kelihatan. Ada beberapa naging di gue yang bisa ngeliat. Jin tuh bentuk dulu. Awalnya kecil. Gede, gede, gede. Jadi asap, jadi orang. Ada juga yang kayak gitu. Makanya itu. Mereka menyukai itu. Syukur-syukur dirokok. Dirokok lebih seneng dia. Makanya kadang-kadang ada jin. Dulu masukin. Jin leluhur nih. Masuk ke kita. Masuk ke teman kita mintanya rokok seriwet dari misalnya. Rokoknya gudang geramijo misalnya ya. Dia ngerokok aja ngelempus. Sudah ngerokok kelar sembuh. Keluar dia. Nah, itu memang mereka ngasep-ngisep itu. Rokok, kopi, dupa. Terus menyan. Ya. Tapi anehnya kalau. Apa tuh namanya. Ada sih yang kayak aroma terapi. Aku pernah bakar mereka aja. Apa namanya ya. Aku lupa sih. Itu yang ada di toko-toko parfum Arab dah. Yang kecil. Lancip segini. Kayu garam apa ya. Jadi aku kalau bakar itu. Setan kan aromanya kan enak ya. Hampir mirip kayak dupa. Tapi dia nggak suka loh guys. Dia lari. Jadi yang kurul. Di kamarku. Aku suka wanginya ya. Jadi aku bakar aja. Jadi itu kayak aroma terapi gitu sebenernya. Adanya di warung-warung. Eh di toko-toko parfum tuh. Yang dicondet banyak. Di Jakarta Timur. Aku pernah beli. Aku bakar. Mereka nggak suka sama bau itu pada keluar dari kamarku. Dulu kan aku masih banyak. Temanku masih banyak. Dulu mah. Aku ACC semua yang mau berteman aku. Silahkan. Datang ke kamarku. Silahkan dulu. Aku baca Yassin. Mereka kok Yassin. Mereka di depanku dulu mah. Aku juga minta dikirimkan Yassin. Jadi aku kalau ngirimin Yassin dulu. Yang ada di depan-depanku itu. Ya Allah untuk semua makhluk-makhluk yang ada di depanku ini. Ya Allah. Kirimkan surat Yassin untuk mereka. Semoga kau menerima apa yang aku baca. Kemudian menyampaikan kepada mereka-mereka itu. Aku dulu kayak gitu. Jadi aku ceritanya bakar itu. Tuh kak. Kayaknya kayu gaharu deh. Kayu gaharu apa ya. Itu aku bakar tuh mereka pada kabur. Pada nggak suka. Tapi nggak tau ya yang lain. Aku nggak ngerti. Jangan disamakan. Kopi, rokok. Kebiasaan jin tadi itu. Satu lagi. Buat mas-mas atau mbak-mbak yang suka ngerokok. Tapi rokoknya. Misalnya nih. Ini rokok. Tapi kalian buka. Seret. Kalian taruh. Aku pernah ngeliat jin. Nggak usah ada orang lain. Di sini. Hitam di Jakarta. Jadi AA aku ini. AA Yana ini. Kalau ngerokok suka dibuka begini. Ditaruh. Begini. Maksud hatinya dia. Siapapun yang mau ngerokok tinggal ngambil. Termasuk aku. Karena aku kan memang ngerokok ya. Jadi. Tapi aku nggak pernah beli rokok. Numpang doang coy. Biar iris. Hah. Lus-lus. Rokok-lus. Iya-iya-iya. Jadi rokoknya cuma dibuka. Aku marahin dia. Ayah. Ayah tau nggak? Ayah naruh rokok digituin. Ada yang lagi begini. Khususnya rokok kretek guys. Khususnya rokok kretek. Yang nggak ada gabusnya. Jadi. Tembakonya itu. Tembakonya itu. Gampang disep. Aromanya gampang keluar. Tuh. Nggak nyangka kan. Makanya dikurangi tuh. Kebiasaan-kebiasaan begitu. Ngerokok boleh. Tapi kalau dibuka. Jangan dibuka kayak gitulah. Dibuka tutupnya loh guys. Paham kan maksudnya? Dibuka doang. Ditaruh. Sambil lu ngobrol-ngobrol. Lu pada ngobrol. Lu nggak sadar. Setannya begini. Yang lu isep. Bekas jilatan tuh setan. Ih. Gelinga lu. Kalau yang sekarang sih. Yang aku bahas. Bukan yang menjejik-menjejikan kok. Tenang aja. Tenang aja. Terus. Jin itu suka banget sama perempuan. Kalau saya perbandingkan nih sebenarnya. Jin di laki-laki dan di perempuan itu pasti banyak di perempuan. Kenapa? Karena di antara ujian seorang laki-laki itu adalah harta, tahta, dan wanita. Itu yang bikin kenapa jin suka banget tinggal di badan perempuan. Nanti kita bahas kenapa. Ya. Kita bikin vlog lagi setelah ini. Ya. Panjang lagi vlog gue. Ha ha ha. Aduh. Aduh. Kalian percaya gak? Ada jin yang suka sama makanan anak-anak. Jajan pasar. Tahu jajan pasar? Yang kayak makanan zaman dulu tuh. Lambang sari lah. Apa lapis lah. Apa apem. Gitu-gitu. Ada loh beberapa yang suka makanan kayak gitu. Ngerikan. Tapi gak semuanya. Jadi itu beberapa. Beberapa jin yang memang. Suka disesiapkan sajen yang begitu. Disiapkan sajen yang. Misalnya teh, kula, kopi. Ada apem. Ada kue-kue disitu kan. Jajan pasar yang disediakan. Ada beberapa jin yang bisa menghirup aromanya itu. Mereka. Sekali lagi mereka tidak makan secara fisik. Tapi menghirup aromanya saja. Makanya saya bilang. Dulu suka ada. Sajen. Ditaruh di tempat. Pemberian sajen di meja. Tapi giliran kita minum paginya. Tehnya gak manis. Kopinya jadi pahit banget. Gak ada rasa lagi. Nah itu. Bisa jadi mereka yang menghisap. Tapi wallahualam ya aku sendiri gak tau. Aku belum pernah lihat. Jadi. Aku akan bilang apa yang aku lihat. Kalau aku belum pernah lihat. Aku gak akan bilang. Itu beberapa kebiasaan jin yang perlu kita tau. Di antaranya khususnya dengan rokok dan kopi. Rokok dan kopi. Kemudian parfum. Ada beberapa parfum yang mereka sukai. Ayo. Ayo hati-hati. Nah. Ada juga. Aduh ngomongnya gimana ya. Jin yang suka dengan. Orang. Yang suka kawin lagi alias nikah lagi. Bawaannya pengen nikah lagi. Bawaannya pengen nikah lagi. Itu ada juga guys. Selingkuh. Nikah lagi. Pokoknya cari pasangan selain pacar kita lah. Selain suami atau istri kita. Itu. Ada jin yang memang hobinya disitu. Seperti biasa yang dia. Kalian tau lah yang dia makan. Napsunya. Kemudian amarah dari orang itu. Mengebung-gebunya itu. Itu yang dia makan. Oke. Sementara segini aja dulu. Tentang jin yang part 2. Masih banyak. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita tau. Ya. Masih. Ada beberapa lagi. Tapi nanti kita bahas lagi lah. Sementara segini aja dulu. Karena. Aku udah siang. Sudah setengah sebelas. Aku belum buka warung ya. Nanti kapan-kapan kita bikin vlog lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa lebih membuat kita lebih hati. Hati-hati lagi. Lebih waspada lagi. Ingat. Apa-apa itu harus diberdoa. Apa-apa itu harus berdoa. Melangkah berdoa. Makan berdoa. Mau minum berdoa ya. Bismillah dulu. Insya Allah kita terhindar dari sesuatu yang. Jin-jin itu suka lakukan terhadap kita. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Sudah like. Sudah subscribe. Terima kasih banyak. Yang belum dibantu. Subscribe dulu. Like-nya dulu. Oke. Yang suka boleh di-like. Yang gak suka boleh di-like. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya bikin dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.